Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat kameramen dan selamat siang buat para penonton dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama saya, Afrizal Gezet Tentunya masih di channel Youtubenya HNN Motorsport Di sini kita akan mereview beberapa new stock yang baru masuk di Berkah Motor 99 Dan kita akan cek-cek stock yang masih ready juga ya Di antaranya ada Kawasaki Ninja FI, Kawasaki Ninja Mono, CBR, R15 dan beberapa unit lainnya Gimana kondisinya? Berapa harganya? Simak terus videonya Udah skip-skip, let's go! Oke, kita sudah berada di motor yang pertama Tapi sebelum kita mulai, kita ingatkan kembali buat kalian Yang baru bergabung atau yang baru mampir di channel HNN Motorsport Subscribe terlebih dahulu channel kita Supaya tidak ketinggalan video-video terupdate dari kita Siapa tahu di video-video selanjutnya ada motor yang ingin kalian pinang Dan kita ingatkan kembali buat kalian pemilihan di luar pulau atau di luar kota Jangan lupa hubungi kontak admin terlebih dahulu guna menghindari penipuan Dan cek stock terupdate-nya ada di Instagram HNN Motorsport ya Oke, langsung saja disini kita ready Bismillahirrahmanirrahim Disini kita ready Kawasaki Ninja Fi tahun 2017 Platnya berdomisili B Bekasi Untuk pajaknya hidup ya Tahun ini sampai bulan 8 2024 Untuk kondisi seperti di video aja ya Mulus, utuh, cakep yang ini tipe ABS ya Untuk perubahan seperti sepakbor belakang yang udah dilepas ya Dan lampu belakang juga udah diganti model 3-in-1 Dan untuk ban-ban juga masih pada tebal-tebal Untuk knallport juga masih menggunakan knallport Ori Dan untuk boost tap juga masih menggunakan boost tap yang Ori Dan di bagian depan udah ketambahan flame slider ya Pelindung bodi Jadi kalau misalkan kalian jatuh atau crash Jadi bodi aman yang kena paling ininya Dan kita cek mesin dan klistrikanya ya Untuk kilometernya berjalan di 35 ribuan ongoing Untuk mesin masih sangkar halus Masih ciri khas Untuk listrikan Sen giri nyala Sen kanan juga nyala Lampu jarak dekat jarak jauh juga nyala Klakson juga masih berfungsi dengan baik Untuk yang satu ini kita pasang harga di 34.500.000 masih bisa nego Oke kita beralih di motor selanjutnya Oke di motor kedua disini kita ready Kawasaki Ninja Mono ya Tahun 2016 Platnya berdomisili BD-POC pajaknya telat 2018 Untuk kondisi seperti di video ya Mulus untuk cakep ganteng ya Untuk perubahan Seperti udah ketambahan variasi winglet Dan untuk bagian belakangnya Bodi belakang yang udah di repaint ulang Dan sparkboard belakang juga udah dilepas Dan udah ketambahan juga variasi sen Yang belakang Untuk ban-ban juga masih pada tebel-tebel Untuk knalport juga masih menggunakan knalport Ori Boost tape juga masih menggunakan boost tape Ori Untuk listrikan dan Kilometer coba kita cek ya Untuk kilometer berjalan di 50.000an ongoing Untuk listrikan Sen kiri nyala Sen kanan juga nyala Untuk klakson juga masih berfungsi dengan baik Lampu jarak dekat jarak jauh juga nyala Dan untuk bagian velg juga udah di repaint warna gold ya Untuk yang satu ini Kawasaki Ninja Mono tahun 2016 Kita pasang harga di Rp14.500.000an masih bisa nego Oke kita beralih di motor selanjutnya Oke di motor ketiga Di sini kita baru masuk R15 V3 tahun 2019 Pelatnya berdomisili F-bogor Pajaknya telat 2022 Untuk kondisi seperti video mulus utuh cakep ya Super ganteng Cocok buat kalian yang mau mudik atau pulang kampung Untuk kondisi Untuk kondisi bodi Mulus ya Belum ada bekas kres Untuk part yang udah diubah Seperti sen yang udah menggunakan sen tempel Dan visor yang udah menggunakan visor variasi Dan untuk bagian belakang Spakbor belakang yang udah dilepas Dan sen juga udah diganti Sen variasi Untuk ban-ban Ban depan dan ban belakang Juga masih pada tebel-tebel Untuk knalpot juga masih menggunakan Knalpot Ori Dan boost tape juga masih menggunakan boost tape Ori Untuk listrikan dan kilometer Coba kita cek Untuk kilometer berjalan di Rp45.000an ongoing Untuk mesin coba kita nyalakan ya Untuk mesin masih sangat halus Untuk listrikan Sen kiri nyala Sen kanan juga nyala Lampu jarak dekat jarak jauh juga nyala Klakson juga masih berfungsi dengan baik Untuk yang satu ini Yamaha R15 V3 tahun 2019 Kita pasang harga di Rp18.800.000an Masih bisa Oke kita berlain di motor selanjutnya Dan di motor keempat Disini kita masih di deretan R15 V3 ya Yang ini tahun 2017 Platnya berdomisili B Bekasi Pajaknya baru telat bulan ini Untuk kondisi seperti video Mulus untuk ganteng ya Untuk perubahan Seperti bodi yang udah di Full repaint warna biru telur asin Dan stang juga udah diganti Stang variasi Dan untuk bagian depannya Seperti Sen yang udah diganti Sen tempel ya Dan untuk bagian belakang Seperti Spakbor belakang yang udah dilepas Dan kenalpot juga udah diganti Kenalpot racing Untuk ban-ban juga masih lumayan pada tebal-tebal Untuk pelek juga udah di repaint warna biru Biru candy ya Dan untuk kelistrikan dan kilometer Coba kita cek Untuk kilometer berjalan di Rp55.000an ongoing Untuk mesin coba kita nyalain ya Untuk mesin masih sangat halus Cuma kenalpotnya aja yang rada berisik ya Karena udah menggunakan kenalpot racing Untuk kelistrikan Sen kiri nyala Sen kanan juga nyala Lampu jarak dekat jarak jauh juga nyala Untuk yang satu ini Yamaha R15 V3 tahun 2017 Kita pasang harga di Rp17.300.000an Masih bisa Nego Oke kita beralih di motor selanjutnya Oke di motor kelima Di sini kita masih ready CBR K45 Atau CBR lokal ya Tahunnya tahun 2015 Pelatnya berdomisili B Jakarta Utara Pajaknya pelat 2021 Untuk kondisi seperti video Mulut untuk cakep Ganteng Untuk perubahan Seperti di visor Yang menggunakan visor variasi Dan Untuk yang lainnya Udah sih masih Ori-an ya Masih full original Kayak kenalpot juga masih Pakai kenalpot Ori Dan Boostep juga masih kenalpot Boostep juga masih pakai Boostep Ori ya Dan untuk ban-ban Juga masih pada tebel-tebel Seperti yang Anda lihat ya Masih ada bulunya ini Nih Bulunya Kayak masih baru lah ya Untuk Kilometer dan Kelisikan Coba kita cek Untuk kilometer Perjalanan di Rp41.000an Ongoing Untuk mesin Coba kita nyalakan Untuk mesin Untuk mesin juga Masih sangat halus Masih ciri khas Untuk listrikan Sane kiri Nyala Sane kanan Juga nyala Lamp Klakson Juga masih nyala Tapi agak Kayak Jangkrik Suaranya ya Untuk lampu Jarak dekat Jarak jauh juga nyala Untuk yang satu ini CBR K45 Tahun 2015 Kita pasang harga Di Rp11.310.000an Oke kita berada di motor Selanjutnya Dan di motor ke-6 Di sini kita Ready ya Masih ready CBR K45 Atau CBR lokal Tahun 2015 Untuk platnya Berdomisili BDKI ya Untuk pajaknya juga Setelat 2022 Untuk kondisi Seperti video Mulus Untuk cakep Masih Ganteng ya Untuk perubahan Seperti di Handle rem Dan handle coupling Udah diganti Handle variasi Dan Sane juga Udah diganti Sane variasi Dan udah ketambahan Ini Variasi di Apa ini Baut Velg ya Jalu Untuk Bagian belakangnya Masih nampak Full original Untuk knalpot Juga masih Ori Dan boost up Juga masih Ori Untuk ban-ban juga Masih lumayan Pada tebal-tebal Untuk listrikan Dan kilometer Coba kita cek Untuk kilometer Berjalani 70 ribuan On going Untuk mesin Untuk mesin Sekali starter Langsung nyala Untuk mesin Untuk mesin Juga masih Sangat halus Untuk listrikan Sane kiri Nyala Sane kanan Juga nyala Klakson Juga masih Berfungsi Dengan baik Untuk lampu Jarak dekat Jarak jauh Juga nyala Untuk yang satu CBR 45 Tahun 2015 Kita pasang harga Di Berapa ini 11.800.000 Masih bisa Nego Sorry ya Agak lupa Soalnya Stok kita kan Banyak Oke Mungkin cukup Sekian Review kita Kali ini Terima kasih Buat kalian Yang udah Nonton Dari awal Sampai Akhir Dan Jangan lupa Subscribe channel HNN Motorsport Karena Sebagian hasil Dari channel ini Kita bagikan Kepada yang Membutuhkan Dan kita ingatkan Kembali Buat kalian Pembelian Di luar pulau Atau Di luar kota Jangan lupa Hubungi kontak Admin Terlebih dahulu Guna menghindari Penipuan Oke Cukup sekian Saya akhiri Wassalamualaikum Wabarakatuh See you To the next video Bye bye I'm so bad I'm so bad Terima kasih telah menonton!